Sekarang posisi kita lagi ada di pasar kaget Pasar Asaichi, pasar kagetnya Sendai Dekat stasiun Sendai Dan lihat aja nih, kita kasih lihat Suasana pagi hari Udah pagi-pagi banyak orang Lame banget Iya, lihat tuh Ada perikanan Ada ikan Ada ikan-ikan Ada buah-buahan Ada sayur-sayuran juga Semua suger Bentar, emangnya dingin sih aja? Dingin loh Dingin ya? Iya Tapi Cuman kita aja Kayak gini Penampilannya amik Cuman kita yang Pake jaket Sampai tebal-tebal gini Soalnya yang lain itu kan Ini ya Penduduk-penduduk sini Orang yang tinggal daerah sini Jadi dia udah biasa Jadi di Jepang tuh Masih ada ini Pasar tradisional Jadi orang masih jualan Kayak gini Makanan beku Makanan beku Makanan beku Kayak kupiting Kupiting Oktopus Oktopus itu cumi-cumi ya? Bukan Oktopus itu Gurita Ini apaan-apaan-apaan? Ini apaan-apaan? Lucu kan? Oh, ini vending mesin ya? Ini vending mesin ya? Iya, ini vending mesin ya? Iya, tapi vending mesin Vending mesin jualan ini Ikan-ikan gitu Telur ikan Telur ikan Terus ini apa ini? Oyster Oyster Iya, ini mentai kokan? Mentai gak telur ikan itu Baru pertama kali lihat Iya, baru pertama kali ini juga Lihat tuh Ada burit juga ya? Iya, seriusan baru pertama kali lihat Ini jualan makanan mentah gini ya Di vending mesin Kamu tahu gak ini namanya Dōhiemo? Dōhiemo Jadi temannya Dōhiemo Berhubung kita gak punya kompor Gak punya alat masak Jadi kita gak cari belanja Di pasar tadi Jadi kita langsung aja pindah ke Kestel ini Sendai Istana Istana ya? Istana Istana Aoba Istana Aoba Itu adalah satu Samurai Samurai ya? Iya Lokasinya Samurai itu terkenal banget di Sendai Kalau kalian nanya orang Jepang yang ada di Sendai Pasti semuanya tahu Yaudah gak usah banyak Baca Langsung aja kita berangkat Go! Hey guys Ini Perutama kali Skate-nya Datang dari sini Bentar, bentar, bentar Ini Shaco Ngaco, ngaco, ngaco Maksudnya Shaco Pertama kali ada skate Ice skating di Jepang itu Lahir dari sini Iya, lahir dari sini Ini namanya Gosiki Numa Gosiki Numa Pond Pond itu berarti Empang ya? Empang Empang ya? Itu Enggak-enggak Jadi di Jepang itu Tahun 1900-an ya Itu masih belum ada ice skating Jadi ada orang Jerman Itu Dosen ya Dosen Jerman itu ke sini Terus ngajarin Gimana caranya Main ice skating Ini sebenarnya ini Beneran ini loh Beneran danau ini Pond Kalau musim panas Ya biasa Pond Air-air doang Tapi ini karena Ini sekarang juga ada beku ini Cuma mungkin masih kurang beku Jadi belum bisa buat main ice skating Di sini Kalau Kalau pengen penasaran Ini aja Coba aja di sini Pasti nyelop deh Kalau kita jam gimana sekarang? Mungkin Hancur Kita yang tenggelam Ayo Pergi Kalau di Indonesia Awal mula adanya ice skating Dari mana? Coba komen di bawah Sayang Hai Banyak salju Di sini Banyak salju Guys Ini kota Sendai Lihat ini Semuanya kota Sendai Ini ada air Coba jalan Tuh 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 Hati-hati loh Licin lah ini Licin Sini-sini Oh Sayang Aku nggak berat Kayakmu kayak bocah Ayo lanjut Ayo Nih-nih Disini salju banyak batu Coba lihat sini Ayo Sini Ayo cepetan Sini Ayo sini cepetan Disini banyak banget salju nih Banyak air Guys Bukan cuma orang ASEAN aja Asia Tenggara Yang Karena di Negara kita Nggak ada salju Yang suka salju Tapi orang Jepang juga Nggak semua orang Jepang Tuh pernah main salju Ada orang yang Nggak pernah main salju Contohnya orang yang tinggal Di Okinawa Di sini ada wifi Cari wifi gratis Kenapa tadi bocah Bocah? Bocah di liatin kamu ya Iya dia ngeliatin aku Kenapa ya Kenapa ya Mungkin kirain itu man Aku udah gede ya cok Guys Kalau kalian ke Sendai Jangan lupa kunjungin Kestel ini ya Dan Lihat ini Orang naik kuda Samurai Yang paling terkenal di Jepang ini Siapa namanya? Datioma Samune Jangan lupa kudomu dia ya Mas date Iya mas date Sayang sayang Coba liat Ini licin banget ini Bisa main Ini ice skate Gimana? Bisa main ice skating Banyak Banyak orang Licin Dan jatuh Jatuh? Iya Tadi aku liat Kamu juga hati-hati lah Tau-tau-tau Tapi Aku pake mereka Rari-rari Sepatunya yang biasa Kayak gini Marathon Marathon Guys Lihat Ini orang yang licin Enggak Aku udah pake sepatu yang ada giginya loh Di bawahnya Iya Tapi tetap aja tuh Licin banget Pintar ya Kamu licin Aku gak licin Oh Basnya udah nyampe Arah Lihat tuh Basnya Di depannya ada makam Kayak ini Wah keren Keren ya Keren ya Banyak orang Bentuk basnya keren banget ya Kayak zaman-zaman dulu gitu Iya Masih tahun 1900an Modenis ya Di dalam juga Iya bener ya Ayo masuk I can Akutala Park Mamang Yang I can I can Do I can Do Do I can 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 Silahkan Mbak, Mbak mau makan apa Mbak, mau makan enak Mbak Tempatnya luar biasa banget, ini makanannya spesial banget Hejong kamu tau gak, sekarang kita lagi ada di restoran yang khusus jualan yakiniku Bukan, khusus jualan lidah sapi, ya lidah sapi khusus jualan lidah sapi Dan ini terkenal banget, super duper terkenal bahenol banget di Sentai Semua orang yang ke Sentai pasti ke toko ini Dan harganya yang gak main-main, kalian mau liat nih harganya nih Nih kurang lebih 350 ribuan satu orang Semua lebih atas seribu kan? Semuanya ah, iya semua harga disini sering 150 ribuan lebih mahal dibandingkan toko lain Dibandingkan restoran lain, tapi konon katanya Restoran ini yang paling enak Di Sentai ini udah terkenal banget Kita harus ceknya Karena kita sampai di Sentai, walaupun mahal kita hajar aja Iya Dan kita udah pesen Jadi kalian yang mau main ke Sentai atau tinggal di Sentai Jangan lupa coba makan lidah sapi Kenapa lidah sapinya mahal? Karena satu ekor sapi cuma punya satu lidah Gak ada dua? Gak ada dua, dua seru banget tuh Uh Uuuu Yummy Uuuu 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 Ini lidah sapinya Lidah sapinya Ini Itu lidah syacok Kayak gini doang 350 ribuan Yaudah kita coba rasanya gimana Coba 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 Ayo langsung makan Itu buntut Itu buntut? Oh itu buntut Buntut siapa? Ini dong yang utama ini Harusnya makan yang ini yang utama Tapi dingin Soalnya dingin Itadakimasu Tadi kamu udah makan Nggak klik Enak Enak banget Walaupun itu bukan tuba kan Tapi nasi tuba Dibandingkan di market Di pasar Enak-enak Banyak Sama nasi Rumuri Oh itu dia Gimana rasanya? Enak Rasa apa? Rasa kacang polong Iya kacang polong Namanya Enak-enak Kalau yang satu lagi gimana? Kalau ini kan yang pure Zundanya kan? Lebih enak mana? Dua-duanya enak Jangan gitu Bener kan? Dua-duanya enak Dua-duanya enak Guys ternyata kacang polong di blender itu enak Ini contohnya tuh Kacang polong di blender jadi hijau-hijau gini kan? Ternyata enak ya? Baru tahu Coba dulu Enak kan? Dikasih susu soalnya Enak Coba bunyitamu Rasanya kayak kacang hijau gitu ya Tapi lebih creamy Kalau ini lebih creamy lagi ada susunya tambahan susu Itu kalau cari di internet tuh Pasti keluar yang ini Soalnya dia di dalam stasiun Sendai juga kan? Jadi aksesnya gampang Terus enak banget Kalau ini yang mochinya Mochi-mochi Ayo makanya Silahkan-silahkan Ini kan tuh Ini Zundanya nih Kacang polongnya nih Kacang polong dulu ya? Ini lebih asli Lebih asli? Kacang banget Kacang banget? Kalau sama mochi gimana rasanya? Mochinya gede lho Gede mochinya Gede ya Kenyuk-kenyuk Kenyuk-kenyuk? Enak banget ya? Enak banget Ini lebih Coba bentar kasih lihat Ini lebih kacang Lebih kacang lagi? Terus ada susu Oh Apepure kacang aja Di blender gitu ya Enak? Enak banget Dikasih gula ya kayaknya? Iya Bentar-bentar Kamu makan aja Kamu gak liat tuh Orang banyak batu Di bawah Ini kan nunggu apa? Asli rame banget ini Iya Banyak Stasiunnya Dan yang beli ini Juga banyak banget tadi Iya kan ya? Antri Tadi Lihat sendiri Untung aja pas giliran kita Orang-orang udah Habis minum Habis makan gitu Oke Sambil sini dulu ya Vlog kita kali ini Kita keliling di hari pertama Di Sendai Besok kita mau Pindah ke kota lain Jadi tetep tungguin vlog kita Selanjutnya Ups Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu oke? Dan jangan lupa share Karena kita bakal kasih lihat Banyak Suasana Pengalaman Pengalaman lagi Jadi sama kayak si acu ya Pemandangan Pemandangan yang luar biasa Yang ada di Jepang Thanks for watching Always be smart And Salam Zunda Zunda